Tidak dilibatkan di dalam. Kenapa? Karena Eki memang tidak mendukung. Ada skenario tertentu yang dibangun di sini agar menggaburkan persoalan. Termasuk misalnya kalau kita lihat, kemarin ada anak pejabat katanya. Tersangka yang dilindungi. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, ini adalah orang biasa semuanya. Justru korbannya adalah polisi. Keluarga polisi ya, yang Eki tadi ya. Namun kemudian dibangun seolah-olah ada yang dilindungi. Inilah yang menyulitkan buat kepolisian. Dan tujuannya adalah untuk menggaburkan persoalan ya. Makanya berbagai upaya dilakukan ya. Termasuk saat ini melakukan pembelahan misalnya. Saya berharap kepada orang tua PG ya, jika memang menolak atau mungkin menolak tidak jadi tidak mau jadi tersangka, saya kira praparadilan. Itu yang paling penting. hukum lawan dengan hukum. Sehingga ini tidak menimbulkan persepsi yang macam-macam.